Striker Real Madrid, Karim Benzema, terpilih menjadi pemenang UEFA Player of the Year 2021-2022. Pengembangan itu digelar pada hari Kamis kemarin. Benzema sukses menyebut penghargaan tersebut dengan mengalahkan dua nominasi lainnya, yaitu Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Benzema sukses mendapat 523 poin. Sedangkan De Bruyne dan Courtois hanya memperoleh 112 dan 118 poin. Terpilihnya Benzema menjadi pemain terbaik versi UEFA memanglah layak. Terehan gol dan asisnya untuk Real Madrid membawa pasukan Ancelotti memenangkan gelar bergengsi. Musim lalu, gelontoran gol dan asis Benzema sukses membawa Real Madrid tampil ganas dengan meraih gelar Liga Spanyol dan memulangkan trofi Liga Champions. Benzema juga bertengger di daftar puncak top skor Liga Champions dengan torehan 15 gol. Unggul dua gol dari striker sukaliber Robert Lewandowski. Dapat dikatakan, Karim Benzema merupakan salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Gelontoran gol dan berbagai gelar prestis berhasil Benzema sumbangkan untuk Real Madrid. Musim lalu saja, Benzema terlibat dalam 59 gol untuk Real Madrid. Lewat catatan, 44 gol dan 15 asis. Pada musim lalu, ia mampu menyamai rekor yang ditorehkan oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo sebagai pemain Real Madrid yang sukses mencatatkan setidaknya 20 gol di La Liga selama 3 tahun beruntun. Sementara itu, Benzema mencetak rata-rata 22 gol di kompetisi Liga Spanyol dalam 3 musim terakhir. CR7 hanya mampu menorehkan 87 asis untuk Real Madrid sepanjang karirnya. Sedangkan, catatan asis Benzema mencapai angka 166. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!